Sebuah bas pariwisata terguling di Kabupaten Karanganyar, Minggu pukul 3 sore, tanggal 2 Juni tahun 2024. Bas manual berpenumpang 31 wisatawan dari Sleman, Yogyakarta, terguling di Karanganyar. Lantaran diduga karena sopir telat mengoper gigi ditanjakan simpang tiga desa puntuk Rejo kecamatan Ngargoyoso, alhasil bas tersebut mundur dan terbalik dengan posisi terguling ke samping kiri. Video yang dibagikan warga memperlihatkan warga sekitar bergotong royong membantu evakuasi bas yang terguling melintang. Kecelakaan ini menyebabkan 8 orang luka dan dirawat di RSUD Karanganyar dan Puskesmas Ngargoyoso, serta Puskesmas Karangpandan di Karanganyar. Terima kasih.